Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nazwan Nabila Mulida Nomor Absen 28 Dari kelas 11 Mika 2 Disini saya akan menjelaskan tentang materi Perang Banjar Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah Perang Perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda Yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1906 Yang terjadi di Kesultanan Banjar Yang meliputi wilayah provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Perang Banjar Perang Banjar berlangsung antara tahun 1859 sampai 1906 Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai Sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan Membuat situasi semakin kalit Awal mula kedatangan Belanda di Tanah Banjar Pada abad ke-16 Belanda atas nama East United India Company Sudah datang dan menjalin kontrak di Pulau Kalimantan Tepatnya pada tahun 1606 Lalu pada tahun 1635 Kontrak pertama perdagangan lada ditanda tangani bersama dengan Kesultanan Banjar Pada zaman itu, lada merupakan produk mewah di Eropa Tentunya menjadi alasan utama Belanda datang ke Tanah Banjar Beberapa dekade berikutnya Sudah muncul peperangan kecil dan pemberontakan senjata Karena kontrak lada yang tidak dipenuhi oleh Belanda Pada abad ke-19 Herman William Dendels Selaku gubernur India Belanda Memutuskan untuk meninggalkan Banjarmasin Atas pertimbangan tidak ekonomis Kemudian Inggris mengambil Ali Kalimantan sebagai akibat perang dari Napoleon Pada tahun 1811 Namun pada Desember 1816 Kewenangan keberali dari Inggris ke Belanda Belanda menandatangani kontrak baru dengan Sultan Banjar Lalu pada Januari 1817 Bendera Sultan diganti dengan Bendera Hindia Belanda Lalu di tahun-tahun berikutnya Muncullah pemberontakan Dan ada kontrak yang tidak adil di tanda tangani Sultan Tahmidila I Beliau memiliki tiga orang anak Yang bisa mengganti kedudukannya Sebagai Sultan Banjar Yaitu Pangeran Amir Pangeran Rahmat Dan Pangeran Abdullah Kemudian muncullah Pangeran Nata Yang merupakan saudara Sultan Tahmidila I Pangeran Nata membunuh Pangeran Rahmat Dan Pangeran Abdullah Atas bantuan Belanda Hanya Pangeran Amir yang selamat Lalu Belanda mengangkat Pangeran Nata Sebagai Sultan Tahmidila II Pangeran Amir yang selamat Tentu tidak menerima Sultan Tahmidila II Sebagai Sultan Banjar Konflik pun meletus selama beberapa tahun Namun dengan mudahnya Sultan Tahmidila II Dan Belanda mengalahkan Pangeran Amir Lalu Pangeran Amir ditangkap Dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka Pangeran Antasari adalah putra dari Pangeran Rahmat Yang lahir di tahun 1809 Pangeran Antasari sejak kecil sudah membenci kehidupan di istana Yang penuh dengan politik Intrik dan pengaruh dari kekuasaan Belanda Beliau lebih sering hidup di masyarakat biasa Bermain bersama rakyat biasa Hidup bertani dan berdagang Serta mempelajari agama Islam dengan para ulama Agama Islam sangat berpengaruh di kehidupan Pangeran Antasari Pangeran Antasari memiliki ahlak yang baik Seperti jujur, ikhlas, dan pemurah Tak hanya itu, Pangeran Antasari juga tabah Dalam menghadapi cobaan Dan juga memiliki pandangan yang cukup luas dan jauh Sehingga ia sangat disukai oleh rakyat Kemudian kondisi kesultanan Cukup memprihatinkan Tidak stabil dan kacau Sultan Tahmidillah II wafat Dan digantikan oleh Sultan Sulaiman Yang hanya dua tahun memerintah Lalu Sultan Adam yang menggantikannya Pada saat itu Wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar Tinggal Banjarmasin Hulu Sungai Dan Martapura Wilayah yang dimiliki sebelumnya Sudah dikuasai oleh kolonial Belanda Karena suatu perjanjian Kemudian Sultan Adam wafat Lalu yang menggantikannya adalah Pangeran Tamjidillah Padahal pada saat itu Rakyat Banjar Menginginkan Pangeran Hidayatullah Yang menggantikan Sultan Adam Untuk menjabat sebagai Sultan Banjar Akan tetapi Belanda tetap memaksa Agar Pangeran Tamjidillah Yang menjabat sebagai Sultan Banjar Pada tanggal 28 April 1859 Terjadilah Perang Banjar Pihak kesultanan dipimpin oleh Pahlawan yang sangat terkenal Yaitu Pangeran Antasari Pangeran Antasari Dibantu oleh Pangeran Hidayatullah Dan lainnya Pada saat itu Serangan mengarah ke markas Belanda Yaitu Tambang Nasau Oranje Milik Belanda Dan Benteng Pengarau Setelah berhasil menguasai dua tempat tersebut Lalu muncullah pertempuran di beberapa tempat Seperti pertempuran di Benteng Tabanio Pertempuran Benteng Gunung Lawak Pertempuran Munggu Tayur Pertempuran Amawang Dan beberapa tempat lainnya Perang semakin meluas Setelah para kepala daerah Dan ulama Membantu Dan juga bergabung Dengan pemberontakan Mereka memperkuat Tentara Pangeran Antasari Dan Pangeran Hidayatullah Melawan penjajah Sayangnya Pasukan pemberontak Kalah dengan persenjataan Belanda yang sudah modern Setelah hingga terus berperang Selama tiga tahun Pangeran Hidayatullah Menyatakan menyerah kepada Belanda Pada tahun 1816 Menyerahnya Pangeran Hidayatullah Membuat Pangeran Antasari Menjadi satu-satunya Pemimpin pemberontakan Dan keturunan Kesultanan Banjar Sejarah Perang Banjar Semakin mendekati Akhir dan kekalahan Kekalahan Kesultanan Banjar Semakin tampak Perang terus berlangsung Kemudian Pangeran Antasari Wafat Bubur dalam peperangan Dimakamkan di hulu teweh Meski Pangeran Antasari Sudah wafat Pemberontakan terus berlangsung Berakhirnya Perang Banjar Hasil akhir dengan kekalahan Perang Banjar Berakhir pada tahun 1906 Yang ditandai dengan Kekalahan Pangeran Antasari Dan Kesultanan Banjar Korban dari pihak Banjar Lebih dari 6.000 jiwa Pasca perang ini Belanda Semakin Berkuasa Dan Belanda Semakin Menusukan Taringnya Dan kukunya Di tanah Banjar Akibat terjadinya Perang Banjar Di Kalimantan Yang pertama Kesultanan Banjar Dibubarkan Pada akhirnya Kesultanan Banjar Dihapuskan Untuk menghindari Konflik berlanjut Untuk menghindari Resiko Adanya perlawanan Dari rakyat Kalimantan Yang mana Berpusat Pada Kesultanan Tersebut Selain Menghapus Kesultanan Belanda Juga menghapus Bawahan Kesultanan Banjar Lalu dalam waktu Sekejap Belanda Membuat Aturan-aturan Yang dibuat Oleh Pemerintah Belanda Yang kedua Belanda Mampu menguasai Wilayah Kalimantan Selatan Seluruhnya Belanda Akhirnya Dengan mudah Mengurus Segala sesuatu Yang berada Pada Kalimantan Selatan Termasuk Di dalamnya Pemanfaatan Sumber daya Alam Dan juga Monopoli Perdagangan Di Kalimantan Selatan Yang ketiga Dikuasainya Sumber daya Alam Di Kalimantan Seperti yang Telah disampaikan Sebelumnya Dengan Berakhirnya Kesultanan Banjar Saat itu Seluruh Sistem Termasuk Sumber daya Alam Telah Dihapuskan Oleh Belanda Rakyat Kembali Mengalami Penderitaan Akibat Kekurangan Segala faktor Untuk hidup Eksploitasi Besar-besaran Terjadi Pada Pengambilan Sumber daya Alam Secara Faksa Berupa Rempah-rempah Perkebunan Dan Tambang Sistem Birokrasi Lama Dihapuskan Sistem Yang Dijalankan Pada Zaman Kesultanan Banjar Memang Dinilai Sudah Cukup Baik Rakyat Pun Bahagia Pada Zaman Itu Namun Semuanya Syirna Ketika Belanda Menghancurkan Kesultanan Banjar Sistem Birokrasi Yang awalnya Dibuat oleh Kesultanan Banjar Lalu Digantikan Oleh Sistem Birokrasi Yang dibuat Oleh Pemerintah Belanda Yang mana Kebanyakan Lebih Menguntungkan Pihak Belanda Untuk Mengakses Dan Mengeksploitasi Wilayah tersebut Dengan Mudahnya Sekian Dari saya Terima Kasih Didi Tahu 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 Tahu